Halo guys, kita kembali lagi bersama channel Xgear Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengisi game atau menginstal game PS3 melalui harddisk eksternal Nah, teman-teman sekarang kita bisa lihat di layar TV kita Kita masuk ke menu multi main di PS3 CFW kita Tekan X Lalu kita menunggu Nah, setelah masuk menu multi main, kita sudah bisa mencolokkan harddisk eksternal kita yang sudah kita kopikan game ke dalamnya Nah, langkah selanjutnya kita bisa kembali lagi ke layar TV kita Kita masuk ke menu multi main ujung kiri Selanjutnya kita masuk ke FPS driver Ini fungsinya untuk mendeteksi harddisk eksternal kita Nah, setelah kita sudah melakukan pendeteksian, kita masuk ke file manager mmos Kita klik Aduh, aku salah tekan Oke, kita klik Nah, tampilannya seperti ini kan Untuk menggerakkan kursor Kita menggunakan analog stick sebelah kanan Nah Selanjutnya kita masuk ke PS3 root Nah, setelah itu Kita masuk ke partisi harddisk kita Yang sebelumnya sudah kita masukkan game tersebut Ini klik Selanjutnya kita masuk ke folder game Nah, ini 4 game yang saya kopikan ke dalam harddisk kita Sekarang kita mencoba untuk menginstall ke PS3 kita Tekan copy Lalu kita buka lagi PS3 root untuk jendela barunya Kita masuk ke harddisk internal PS3 kita Yaitu dev HDD 0 Ditekan Selanjutnya kita masuk ke folder games Karena game-game PS3 kita Untuk multiman masuk ke dalam folder tersebut Nah, kita di folder kosong di atas yang tanda titik-titik Kita menekan untuk mempaste file tadi Di yes saja Selanjutnya kita menunggu di verifying data Atau mempartisi data Lalu kita menunggu untuk di copy-nya game kita Sampai sukses 100% ke dalam PS3 kita Oke teman-teman Sambil menunggu proses copy-nya selesai sampai 100% Teman-teman bisa membantu saya dalam video kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan yang paling penting yaitu subscribe Oke teman-teman Doakan semoga berhasil pengkopiannya ya Oke teman-teman sekarang sudah 100% Pengkopian telah berhasil Sekarang kita mencoba untuk menjalankan game-nya Game baru yang barusan kita copy Sekarang kita keluar saja dari jendela PS3 root Tekan close Lalu close lagi semua jendelanya Lalu untuk mengeceknya di folder games Treng Oke Untuk pengkopian datanya kita berhasil Sekarang kita mencoba untuk menjalankan game-nya Kita bisa mulai Oke Untuk BD ROM-nya sudah terbaca juga Sekarang kita bisa menjalankan game-nya Oke teman-teman Untuk Sampai saat ini Masih berjalan normal Oke Sekarang kita sedikit mereview Game Devil May Cry PS3 Sebelumnya Devil May Cry PS2 Maupun PC Sudah saya tamatkan Untuk PS3 sendiri Belum pernah saya mainkan Dia menu loadingnya Cuma itu-itu saja ya Sapai Tidak Oke guys Untuk Tipe pertarungannya Lumayan linca Gerakannya juga Bisa dibilang Sangat cepat Pokoknya Gue rekomendasikan Sekali deh game ini Oke guys Sekian dari video kali ini Salam Xgear